hi everyone welcome back again balik lagi ya guys bareng cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang dimana kali ini terlihat kedekatan reno bersama wanita ini semakin dekat ya guys bahkan kali ini tanpa disengaja pun reno telah bertemu kembali dan sepertinya reno pun semakin penasaran dengan sosok wanita tersebut sehingga reno pun selalu mencari cara agar dirinya bisa bertemu dengan wanita ini ya guys yang dimana anak pun masih akan tetap mencurigai reno bahkan saat ini anak pun akan mencari tahu siapa sebenarnya wanita yang selama ini sedang dekat bersama reno dan kali ini terjadi adegan yang begitu menegangkan ya guys yang dimana kali ini terlihat Dinda yang tengah menyuapi Radit ketika Radit terbaring sakit bahkan Dinda pun mengatakan kepada Radit apapun yang terjadi kepada dirinya dia tidak akan pernah meninggalkan Radit sedikitpun dan itu tandanya dia akan setia kepada Radit begitu juga dengan Radit ya guys yang sangat senang diperhatikan oleh Dinda sepertinya Radit memang benar-benar akan berubah dan di adegan selanjutnya terlihat Abimana yang mendatangi rumah sakit karena mendengar kabar dari Radit bahwa Radit telah masuk ke rumah sakit lagi dan pernah mengalami infeksi ya guys di bagian perutnya sehingga Abimana pun menjadi khawatir dengan keadaan Radit sehingga dia pun begitu marah terhadap polisi bahwa polisi tidak bisa mengabulkan permintaan Abimana ya guys yang dimana Abimana meminta bahwa Radit hanya bisa dijadikan sebagai tahanan rumah saja namun itu semua telah ditolak dan di adegan kali ini terlihat Marisha pun yang sedang berada di sebuah tempat ya guys yang dimana di belakangnya pun sedang diikuti oleh seseorang yang lain namun kita tidak tahu siapakah dia dan kali ini terjadi adegan tabrakan antara Amanda bersama sosok wanita cantik yang dimana wanita ini pun pura-pura terjatuh ya guys yang tentunya dialah yang akan nantinya meneror Amanda dan disini terlihat Amanda yang sedang berjalan bersama Rangga di sebuah tempat dan akhirnya inilah yang akan menjadi kesempatan wanita tersebut untuk nantinya membuat teror yang begitu menegangkan dan juga menakutkan bagi Amanda sehingga Amanda pun begitu histeris ya guys ketika melihat sesuatu yang ada di meja makannya setelah dia pulang ke rumah dan kita tidak tahu siapakah wanita tersebut dan apakah hubungannya sehingga wanita itu begitu teganya ya guys meneror dan membuat takut Amanda sampai-sampai Amanda pun menangis karena ketakutan dan tentu saja hal ini pun akan secepatnya dicari tahu oleh David karena ketika David dan juga Amanda bersama dengan Rangga David pun melihat kebersamaan hal itu yang tentunya nantinya akan mempermudahkan David untuk membantu Amanda mencari tahu siapa yang tengah berani menerornya ya guys namun tetap saja David terlihat begitu sedih ketika melihat kebersamaan Amanda bersama dengan si Rangga ini yang dimana David juga begitu mencintai Amanda ya guys namun sepertinya Amanda malah lebih bahagia bersama dengan Radit dan kali ini lagi-lagi David pun harus menerima kekalahan cintanya dan harus menjadi seorang sad boy ya guys yang dimana David pun akan merelakan kepergian Amanda bersama lelaki tersebut dan tentu saja kali ini pun Abimana yang mencoba untuk mendatangi kuasa hukumnya ya guys agar supaya si pengacaranya Abimana ini bisa secepatnya membebaskan si Radit dari tahanannya dan bisa kembali menjadi tahanan di rumah agar mereka bisa memberikan perawatan terbaik untuk Radit tentunya yang dimana kali ini terlihat Kinanti yang tengah bersama Abimana juga dia pun mengatakan di dalam hatinya bahkan ini semua terlalu berlebihan apa yang dilakukan oleh Abimana terhadap si Radit ya guys yang dimana Kinan pun tidak menyetujui dengan itu semua namun Kinan pun tidak bisa berbuat apa-apa karena semua keputusan Abimana lah yang mempunyai haknya ya guys namun tentu saja hal ini membuat Kinan begitu cemburu karena perhatian dari David dan Abimana pun hanya tertuju kepada si Radit ini dan mudah-mudahan saja si Radit pun memang secepatnya membaik dan tetap berubah ya guys yang tidak membuat kecewa keluarga Sudirja lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih